Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Ayu Ting Ting ungkap alasan tutupi lamaran dengan Letu Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting mengungkap alasan menutupi lamaran dengan Letu Muhammad Fardana dari publik. Dia mengatakan tidak ingin mengumbar momen pertunangan mengingat hubungannya belum ke jenjang pernikahan. Menurut Ayu, momen lamaran sebaiknya cukup diketahui oleh keluarga inti dirinya dan Muhammad Fardana. Namun saat sudah menikah, pendangdut itu baru berencana membagikan momen bahagianya ke publik. Karena alasan tersebut, artis 31 tahun ini pun memutuskan untuk menggelar lamaran secara tertutup. Acara ini dilangsungkan di Pesona Alam Puncak, Bogor pada minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024 dan hanya dihadiri keluarga masing-masing. Ini kan masih lamaran, jadi alangkah baiknya kalau cuma keluarga inti dulu aja gitu. Nanti kalau sudah acara, menikah, pasti semua orang tahu, kata Ayu dikutip dari salah satu tayangan televisi. Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Pedangdut asal Depok, Jawa Barat ini pun berharap hubungannya dengan pria yang akrab di Sapadana itu berjalan lancar sampai ke jenjang pernikahan. Sayangnya, dia enggan mengungkap rencana pernikahannya dengan anggota TNI itu. Meski mengakui sudah lamaran, pelantun alamat palsu ini rupanya enggan sesumbar soal pernikahan. Dia memilih menutup rapat rencana bahagia tersebut dan meminta doa yang terbaik untuk dirinya dan dana, doakan aja. Semoganya prosesnya dipermudah sama Allah, jelasnya. Di sisi lain, pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini mengungkap awal mula perkenalannya dengan sang calon suami. Dia mengaku dijodohkan oleh orang tua masing-masing pada Januari tahun 2024. Mereka pun baru bertemu beberapa kali, namun sudah sama-sama serius. Kenalnya sebenarnya singkat banget, sebenarnya dari orang tua kita ini yang saling ngenalin dan jodohin. Jadi, kenal Januari 2024, terus sama-sama serius, akhirnya sepakat lamaran. Ya belum ada sebulan ya, lanjutnya. Ada pun alasan ibunda Bilkis Humairah Razak itu mau menerima lamaran dana meski baru berkenalan sebentar karena pria tersebut bisa menerima keluarganya apa adanya. Dia juga menyayangi Bilkis yang akan menjadi anak sambungnya. Apa ya? Nggak tahu ya? Karena mungkin udah feeling, baru beberapa kali ketemu udah langsung klop aja gitu. Nyambung satu sama lain, respek satu sama lain, dia baik dan sayang sama Bilkis. Ucapnya, maksudnya bisa menerima aku dan keluarga apa adanya. Jadi itu sih yang buat aku yakin bahwa oh ini mungkin memang jodohnya dan sudah waktunya insya Allah. Oh, pungkasnya.